I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love than the faith is Halo Jackmania, saya Witan Suleiman, pemain baru Persija Jakarta, tunggu saya Pemain andalan timnas Indonesia Witan Suleiman resmi dikait Persija Jakarta Pemain berusia 21 tahun itu dikontrak macan kemayoran untuk tibia setengah tahun ke depan Pemain andalan timnas Indonesia Witan Suleiman resmi dikait Persija Jakarta Memiliki kemampuan yang bagus, baik sebagai winger atau gelandang serat Namun kedatangan Witan ke Persija juga bisa menjadi anomali Sang pelatih Thomas Doll akan tambah pusing Sebab Witan Suleiman saat ini masih berusia 21 tahun Yang masih sangat diandalkan di sekuat timnas Indonesia U23 dan timnas Indonesia Senior Thomas Doll memang pelatih yang cukup kritis Pelatih asal Jerman itu beberapa kali tampak tidak senang dengan kebijakan timnas Indonesia di berbagai level umur Yang masih kerap melakukan pemusatan latihan Pemusatan latihan itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama Kela pun terpaksa melepas pemain kunci mereka meski tengah menjalani kompetisi Terbaru pelatih timnas Indonesia U20 Shin Taeyong memanggil 30 nama untuk pemusatan latihan Menariknya, 9 nama diantaranya adalah pemain Persija Mereka adalah Reza Aditya, Ahmad Maulana Sharif, Bernabas Sobor, Afrianto Niko, Doni Tripamugas, Jahya Supriyadi, Kinanjar Wahyu, Franky Misa, dan Muhammad Ferrari Keputusan Shin Taeyong itu tentu membuat Thomas Doll marah Yang mempertanggakan keputusan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut Sebab saat ini Persija Jakarta sedang ada pada posisi yang bagus Doll tentu takut performa tim asuh hanya menurun karena banyaknya pemain yang harus pergi sementara Seperti diketahui pemain muda seperti Muhammad Firani, Doni Tripamugas, Franky Misa, Alfirianto Niko, dan Kinanjar Wahyu Mampu memiliki peran yang penting di squad Persija Jakarta saat ini Ditambah lagi sepanjang 2023 akan ada banyak agenda yang diikuti timnas Indonesia di berbagai level usia Ada piala Asia U20 dan piala dunia U20 Jangan lupakan juga si Games 2023 yang akan dikelar Mei mendatang Witan Sleiman yang masih berusia 21 tahun sangat bisa dimainkan di SEA Games 2023 Belum lagi agenda timnas Indonesia senior Squad Garuda akan mengikuti piala Asia 2023 Witan dan banyak pemain Persija yang lain juga diperkirakan akan mendapatkan tempat di squad Garuda pada ajang tersebut Di sisi lain, penyebab pemain keturunan asal Belanda berpotensi gagal Piala timnas Indonesia U20 di piala Asia U20 2023 akan dibahas dalam video ini Perhilatan piala Asia U20 2023 kian mendekati waktu penyelenggaraan Untuk diketahui, piala Asia U20 2023 bakal berlangsung pada 1-18 Maret 2023 di Uzbekistan Saat ini timnas Indonesia U20 tengah mempersiapkan diri dengan menggelar pemusatan latihan atau tisi Yang direncanakan mulai awal Februari 2023 Mengenai tisi, juru taktik timnas Indonesia U20 Shintayong sudah memanggil 30 pemain Untuk bergabung ke squad Garuda Nusantara Namun menariknya tidak ada 3 nama pemain keturunan asal Belanda di deftar pemain Ada pun ketiga pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Rafael Sri Bahkan ketiga pemain keturunan itu berpotensi gagal membela timnas Indonesia U20 di piala Asia U20 2023 Penyebab utamanya karena proses naturalisasi ketiga pemain itu tidak kunjung memperlihatkan perkembangan yang signifikan Padahal piala Asia U20 2023 bakal dihelat dalam 1 bulan ke depan Direktur teknik PSSI Indra Shafri pun sempat buka suara terkait hal tersebut Ia pribadi belum bisa memastikan nasib 3 pemain keturunan itu di piala Asia U20 2023 Sementara itu, di kesempatan terpisah, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyakini Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut bakal ikuti si timnas Indonesia U20 Februari mendatang Ia pun berharap dukungan dan doa masyarakat agar ketiga pemain tersebut bisa gabung tisi timnas Indonesia U20 Terlepas dari itu, nantinya timnas Indonesia U20 bakal mentas di piala Asia U22 2023 Dengan bergabung di grupa Hadapun ketiga negara lawan Garuda Nusantara adalah Uzbekistan, Irak, dan Surya Halo Sobat Bola Pek timnas Indonesia Jordi Ahmad muncul dalam acara televisi Spanyol dan memberikan wawancara Bintang timnas Indonesia itu membeberkan asal-usul keluarganya Seperti apa kisahnya? Jordi Ahmad tampil dalam program acara televisi TalkSermal Yang disiarkan Katalan Media Corporation atau CCMA Jumat 27 Januari 2023 Dia diwawancarai oleh jurnalis Helena Garcia Melero secara dari Helena memperkenalkan Jordi Ahmad sebagai pesepak bola kelahiran Kenneth DeMar, Katalonya Yang kini membela timnas Indonesia Jordi Ahmad juga disebut sebagai mantan penggawa timnas Spanyol U21 yang pernah berseragam Espanol, Rayo Valicano, dan Real Betis Dalam wawancara tersebut, Jordi Ahmad ditanya soal bagaimana dirinya bisa pindah ke warganegaraan Pemain Johor Darul Takzim itu pun menjelaskan asal-usul leluhurnya Jordi Ahmad menyebut dirinya sebagai keturunan keluarga kerajaan Siau, Sulawesi Utara dari garis ibu Kakek buyutnya adalah Raja Siau dan Jordi masih terhitung putra mahkota Ketika saya masih kecil, nenek saya memberitahu kalau saya adalah putra mahkota Tapi saya pikir itu hanya cerita semata dan tidak lebih Itu tidak setingkat dengan yang kita kenal sebagai pangeran Dan tidak sebanding dengan gelar Raja-Raja Spanyol Jadi itu tidak akan mengubah banyak hidup saya Pulau Siau sangat indah, dengan air yang jernih, sangat perawan, dan dengan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia Kata Jordi Ahmad dalam acara Todd Semo, dilansir dari CCMA Jordi Ahmad turut menceritakan proses naturalisasi-nya di Indonesia pada November 2022 Pemain 30 tahun itu juga mengaku bertemu Presiden Jokowi Dodo setahun sekali Lebih lanjut, back timnas Indonesia Jordi Ahmad menjadi pemain berharga termahal yang tampil di Liga Malaysia 2023 Bahkan 500 pemain dengan nilai jual termahal dikuasai oleh klub tempat Jordi bermain Johor Darul Taksim atau JDT Berdasarkan data transfer market, di mana pemain-pemain yang sudah didaftarkan untuk Liga Malaysia 2023 Nilai jual Jordi emas yang tertinggi, yang di 1 juta euro atau 4,67 juta ringgit Malaysia Bahkan hanya pemain berdarah Spanyol itu yang memiliki nilai jual atau market value mencapai 1 juta euro Di bawah Jordi Ahmad ada rekan seklubnya, Fernando Forestieri Yang memiliki nilai jual 850 ribu euro atau 3,97 juta ringgit Malaysia Meski sudah berusia 33 tahun, pemain berdarah Italia-Argentina tersebut masih kekal sebagai salah satu pemain termahal di Liga Malaysia Dua peringkat di bawahnya ditempati dua pemain asing lain JDT Juan Bruno Spanyol, Oscar Arribas Filipina Spanyol dan Bertros de Silva Brazil Yang masing-masing senilai 500 ribu euro atau 2,33 juta ringgit Malaysia Harga ketiganya sama seperti penyerang selangor FC asal Columbia, Aaron Del Valle Belangkapi 9 teratas ada pemain baru ke DFA, William Lira Brazil dan Beck Anyar sama FC asal Brazil, Jackson Dengan masing-masing 450 ribu euro Di luar para pemain asing, JDT juga memiliki pemain lokal dengan nilai jual tertinggi di Liga Malaysia 2023 Yanni Arief Aiman, 500 ribu euro Aiman jadi pemain lokal bernilai jual tertinggi dan berada di urutan ke-10 secara keseluruhan Nilai Aiman melebihi dua pemain naturalisasi timnas Malaysia, Laverie Carbinong, 375 ribu euro Matthew Davis, 375 ribu euro dan Aviv Fazil, 350 ribu euro Lalu ada di posisi berapa nilai jual pemain Indonesia lain di Liga Malaysia 2023, Sadil Ramdhani Seperti dikutip football5star.com dari Transfer Market Pemain jubolan Persela Lamongan itu menempati urutan ke-28 dengan nilai jual 300 ribu euro Harganya sama seperti bintang timnas Malaysia di Piala AFF 2022 lalu, Fazil Halim, selangor EFC Sadil pada Liga Malaysia 2023 akan kembali membela Sabah setelah membatalkan niatnya berkarir di Eropa